Lalu tukang hatimu, ku tahu betapa peribatan atau jatuhkan hubungan Andai ma'aku tak kau menemukan Dan di menikmata sidang, aku sah padamu Selamat datang, Pak Bupati PLT Terima kasih 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 Tetap semangat, karena pangan ini sebuah kenisayaan, bangsa kita sekarang sedang bekerjar-kejaran antara kebutuhan pangan dan populasi penduduk yang semakin meningkat dan tentunya kebutuhan pangan harus kita siapkan. Dan kemandirian pangan dalam negeri ini menjadi sebuah kenisayaan, tentunya berkolaborasi dengan berbagai macam elemen dan komponen masyarakat, sehingga para gadang tani bisa mampu mensuplai kebutuhan pangan secara nasional. Di mana pun tentunya tidak saja di spesifik di Kabupaten Komunikul, seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia ini tentunya semua harus bergerak secara bersama-sama dengan tekat yang sama, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Karena kita mengandalkan bagaimana pangan secara mengharapkan dari negara-negara lain, bukan tidak mungkin, negara lain pun juga mengalami kesulitan yang sama. Maka tekat kemandirian pangan dalam negeri ini harus menjadi energi positif bagi kita semua, seluruh elemen dan komponen masyarakat. Kita ketahui bahwa Presiden Prabowo sudah mencanangkan saat disumpah bahwa kita harus secepat-cepatnya, fast and fast untuk meningkatkan ketersediaan pangan, menuju swasembatan pangan dan kedolatan pangan. Oleh karena itu, kami sekarang ada di Gunung Kidul dan kita mengajak pemerintah daerah di Provinsi Manggabat untuk secepat-cepatnya untuk penyediaan pangan. Kita Alhamdulillah di Gunung Kidul ini, atau di Provinsi Diy ini sudah mencapai tahbit yang dingin dan kebulan-kebulan ini. Sedangkan untuk perluasan area melalui kompanisasi ini kita sudah mencapai 87 persen. Jadi ini Alhamdulillah kontribusi sangat besar dari pemerintah Gunung Kidul khususnya dan Diy pada umumnya. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk segera menyediakan pangan, khususnya untuk menyediakan pangan yang berkisi untuk anak-anak ini tidak bisa ditunda lagi. Januari harus segera disalurkan dan kita harus segera bersinergi menyediakan pangan. Dan hitungannya bukan mingguan atau bulan, tiap hari. Oleh karena itu, strategi penyediaan pangan tiap hari harus kita galang, kita capek untuk bisa menyediakan pangan seperti yang diharapkan oleh pemerintah Pak Probo. Dan pemerintah DAMA ini, Kementerian Pertanian juga sudah memberikan beberapa solusi. Salah satu peningkatan penyediaan hubung yang dari 50 persen menjadi 100 persen. Dan bantuan bomba juga sudah berlibat, tinggal sekarang masyarakat tani bagaimana maharap itu semaksimal. Terima kasih. Kemudian yang kamu menanti Bapak Direktur. 100 meter panen, disana 100 meter panen.